Khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim DVI. Seperti kita ketahui bersama, tim DVI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pertama adalah pengumpulan data antemortem, yaitu data fisik dari korban sebelum korban meninggal dunia. Nanti akan dicari data umum antara lain nama, umur, berat badan, tinggi badan, pakaian, ataupun aksesoris yang digunakan terakhir oleh korban. Selain itu juga data medis sebelum korban meninggal dunia. Antara lain warna kulit, kemudian juga warna dan jenis rambut, golongan darah, maupun tanda-tanda spesifik yang ada pada korban sebelum korban meninggal dunia. Ini kegiatan pengumpulan data antemortem. Yang kedua adalah pengumpulan data post-mortem, yaitu data-data fisik yang didapat melalui personal identification oleh tim DVI setelah korban meninggal dunia. Data-data tersebut antara lain, sidik jari, golongan darah, ciri-ciri korban secara spesifik, konstruksi gigi-geligi, dan lain sebagainya. Apabila data kedua ini telah didapat, yaitu data antemortem dan post-mortem, maka akan ada tindakan lanjut, yaitu tim forensik dari DVI akan melakukan pencocokan antara data antemortem dan post-mortem. Ketika ditemukan kecocokan antara dua data tersebut, maka status korban dinyatakan teridentifikasi. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim DVI. Kemudian dapat kami sampaikan, sampai jam 9 pagi, tim DVI telah mendapat 40 sampel DNA. 40 sampel DNA. 14 sampel itu kita dapatkan di Rumah Sakit Pori, di Kramat Jati ini. Kemudian 24 sampel kita dapatkan dari Pontianak. Kemudian 1 sampel dari Jawa Timur. Kemudian 1 sampel dari Sulawesi Selatan. Sampai saat ini berjumlah 40 sampel DNA yang telah diterima oleh tim DVI. Kemudian sampai jam 9 ini juga... Ya, Pemirsa, demikian tadi keterangan terbaru dari Karopenmas Divisi Humas Pori terkait peristiwa Sriwijaya RSJ 182. Terima kasih.